ini aku juga suka ini yang rambak ini enak ini itu tadi ada kerasa udang ya nah teman-teman ini dapat paketan dari salah satu youtuber hongkong ya ini rio vlog ini usahanya mas rio ya di indonesia di belitar dan kemarin ini dikirim sama mbak fitri istrinya mas rio dan hari ini saya ambil di SSL yaitu tempat pengambilannya di depan KJRI nah sekarang kita buka isinya apa ini teman-teman selamat berlibur ya sampai depan lo lagi di next slide ya minta lagi oh wow ini kerupuk teman-teman wow ini aku suka ini ini aku suka ini ini aku rambak wow macem-macem teman-teman gak hancur ya dari britar dari britar ke hongkong biasanya hancur walaikum mas rio api lo gak hancur sama sekali lo mas mas ini tuh berapa kalau di indonesia kalau di indonesia di indonesia ini kurang banyak oh ini kan sampel guys oh iya sampel kalau dari dari saya 1.500 oh berapaan? 1 dolar guys 1.500 perak 1 dolar berapa bener-bener gak hancur api lo ngepeknya itu bagus ini aku suka yang itu satu pun gak ada yang crush gak ada yang hancur gak ada api lo pengen beli bisa lo order ya menurutku pengiriman SSL ini api lo gak hancur lo sama sekali coba ini berbagai macam rasa ya ini apa ini ini apa ini ini lebih tepung coba saman-saman rasa aneh iya iya soalnya istrinya yang packing ini istrinya yuk woi udah enak dimakan nanti hmm mantep enak mantep ya di pangan langsung enak dimakan nanti dimakan masuk ke lidah itu langsung manyes poe tidak bisa kata-kata rasa udangnya ketoro ya hahaha 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 paling suka ini yang rambak ini enak ini ya aduh coba masih nanya enak 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 perasaan lebih enak ini kalau di rumah beli kreceknya masih ditambil bumbu oh 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 gitu jadi ada mentah bisa jual beli mentahnya ada bisa beli matangnya kayak gini mas kalau matinya gini digoreng sendiri Kak berarti sampean jualnya mentah cuma mentahnya kulaan krecek oh berarti aku ini enggak maksud berarti kulaannya krecek mentahannya oh oh berarti Mas Rio ini dia cuma membuat pengolahannya untuk jadi matang oh oke malah bagus kayak gini mas ya tapi dia akan juga yang krecek iya kerennya ada ini gelap enak iya aku aku seneng ya kerupakan gini nasi nasi anget sama ini ampas nanti kembangan bu iya enak banget ini kayak rasa mas waktu kita kecil iya kayak gitu ya taruh sini di atasnya biar gak rusak yang ini sama samanya nah ini sama ini sama ini sama ini sama ini gak sama beda rasa beda rasa coba ping 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 ini jenengnya kerupakan apa ini huyel 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 kan pesan huyel huyel hahaha 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 para kerupuk yang gue kerupuk gak ngerti ya gak ngerti eh terus lagi gak berminyak loh guys gak biasanya kan ada minyak-minyaknya gitu ya ini keren loh pas ini banget buat yang buat kipas-kipas hahaha hahaha ya ya kerupuk kipas hmm 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 mencolot guys belum 5 menit guys saking renyahnya saking renyahnya ini hmm jambut pengen coba coba jadi kerupuknya itu ada rasanya kelapu enak iya kan soalnya mungkin di bumbu ikum iya iya jadi ada rasanya lagi gimana iya mengingatkan aku masa kecil iya japan kita kecil ya aku bilang tadi apa ini tadi waduh kalau jaman dulu kan gak pakai plastik di tople apa sih namanya hmm gemreng hmm iya menyediakan kayak gitu juga bagus mas enak loh enak 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 si bentar duduk yang enak yang yang ini lebih gede ini biasanya kalau di Indonesia ditaruh di black menurutnya yang berapa dolar satu dolar berapa gitu loh yang jaman 500 gitu 500 500 500 500 500 1000an sekarang aku di rumah kan juga buka toko ini sama ojo ojo ini lebih gini oh iya ini asin ini asin ini ini buat cemilan bisa itu kalau buat lauk yang merah cocok dengan lauk kalau yang ini buat cemilan cocok juga dengan lauk udah habis itu tok ini kerupuk udel ini kerupuk udel apa itu mirip udel oh pusat pusat oke ini kalau saya menyebut kerupuk keong wah tumpuk keong dan ini aku kerupuk udel ini kerupuk udel ini bisa jadi usaha ekspor impor bisa ini tinggal dikasih merek ini mas iya tinggal kasih aku pengen ikut usaha ikut kerjasama boleh siap siap iya iya ibaratnya ting sesek biar rasa nengok suaranya bikin mantap aneh kebagian teri kurang mirip-mirip kurang juga koknya seafood kan lebih ke buat cemilan kan malahan gak asin rumah satu cemilan aku berasa seafoodnya iya lah tapi gak asin cuman pokoknya yang ini sama yang dolar itu yang pertama tadi itu oh ibu itu lebih ke cemilan cemilan ini mirip kerupuk kali ini which one you like the boss ini aku kalau aku aku mau ini terus bungkusnya diperbaiki wussh laris ini which one you like the most kemasnya dari semua ini iya dari semua ini aku paling suka ini aku ini aku ini aku dari ini iya iya memang seraka amat iya ini sama ini ini gak cemilan enak semuanya enak semuanya enak semuanya lebih the most yang suka itu loh mantuk mantuk bener kriuknya krenyesnya kemri kemriuk kemriuk packingnya juga lebih fresh kan rasanya bagus ini tapi gak gak renyek sama sekali utuh terus kering dari minyak ya aku percaya gak aku tuh selalu dateng improful dari Indonesia itu yang kayak gini tapi hancur tradisional aku gak suka yang pabrik hancur made in the home rasanya beda iya memang ini kan homemade kan ini homemade jadi dari rumahan aku selalu datengin ya karena di toko Indonesia kan pasti jika itu ya apa pengawetan itu yang rasanya itu berasa kayak ada rasa pangi enak iya serius jadi temen-temen kurangi apa kerupuk-kerupuk yang di bawah itu banyak banyak bahan pengawetnya mending kalau mengkonsumsi konsumsilah kerupuk rumahan yang kayak gini homemade lah ini bisa dipakai kemarin kan rencananya kan saya suruh maket terus dikirim tapi setelah saya ngomong si ngenteni gorengnya nanti di packing lagi lebih fresh ya oh itu dan rasanya betul serius aku selalu datengin tanya dia yang putih itu aku suka kalau ada ya mungkin ya kerupuknya itu putih kayak terbuat dari tepung beras kotak rasanya tepung beras oh ada nggak putih ya tapi bener loh nggak berminyak emang ini bagus ekspor-impor buat dengan minyak kualitas sekarang guys homemade itu lebih di atas ketimbang yang pabrik homemade lebih laris wah ini bisa di ikut Mas Helio ya aku punya teman dia kirim ke Jerman kripek ya kripek-kripek itu kirim ke Jerman sama Belanda ini nah teman-teman ini adalah review kita sama Kak Tes ini ya bertiga ibu bertiga sama Mas Helio pemilih usaha pemilih usaha jadi Mas Helio internasional buat teman-teman yang misalnya pengen order atau apa nanti langsung bisa menghubung Mas Helio ya teman-teman ya Facebooknya atau langsung langsung ke DM ke apa mas langsung dicari Facebooknya nanti cantumin terima kasih nomor telepon lebih enak nomor teleponnya udah kan ada YouTube-nya juga ada YouTube-nya juga ada YouTube-nya juga ada vlognya Riovlog ya iya terima kasih yang sudah menonton sampai ketemu di video saya selanjutnya tadaa bye bye